assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatasi profile yang tidak ditemukan ketika melakukan registrasi offline nah contohnya seperti ini ya di dapodic saya ini saya coba untuk melakukan registrasi offline disini sudah saya unduh profile nya ini saya copy profile hasil kopian ini saya letakkan di profile dapodic yang letak foldernya ada di local disk C ya di local disk C kemudian disini kita klik ini profile dapodic kemudian kita pastikan disini oke ini sudah terpasti ya kemudian kita lakukan registrasi dengan cara meng-input kode registrasi kemudian username dan password ini sama dengan aplikasi yang kita gunakan dapodic yang tahun sebelumnya kita masukkan kode registrasi nya lalu username nya dan password nya baru kita klik registrasi kemudian setelah kita klik registrasi akan muncul popup baru ya kita klik disini muncul pastikan anda menggunakan profile terbaru klik ya lalu disini nanti akan muncul file seperti ini file profile tidak ditemukan padahal secara pasti kita sudah meletakkan profile di folder file dapodic ya kita paste lagi disini kita coba sekali lagi ya sini sudah saya pastikan di foldernya kita registrasi lagi klik oke dan ternyata tetap sama file profile tidak ditemukan hal ini akan terus begini ya meskipun kita sudah clear test history aplikasi browsing kemudian sudah update google chrome dan aplikasi browsingnya akan tetap seperti ini caranya adalah kita masuk ke windows security kemudian disini kita non aktifkan kita offkan ya kita ke windows firewall dulu disini kita non aktifkan atau kita offkan Windows firewall ya nah ini statusnya kan on kalau hijau ini kita rubah ke off dulu disini kita klik kemudian kita buat disini off ya turun off turun off oke kemudian langkah yang kedua baru kita non aktifkan Windows Defender nya ya Windows security nya kita non aktifkan atau kita off oke ini security atau Windows Defender oke yang ini security ya kita klik kemudian disini ini nanti kita offkan ya kita klik virus and threat protection menu next setting lalu disini kita pilih yang atas saja real time nya kita offkan ya cukup real time saja kita close kita coba lakukan registrasi ulang ya kita pastikan dulu jika muncul seperti ini jangan di close ya jangan di klik kita klik lainnya saja kita pastikan profile nya disini lagi ya sudah terpasti kita lakukan registrasi lagi oke dan ternyata masih tetap sama file profile tidak ditemukan kita gunakan cara yang ketiga ya ini kita kembali ke sini ke pastikan dulu profile nya ya profile ini kita rename atau kita ubah namanya klik rename kemudian ini angka 1 dan tanda kurung nya ini kita hapus ya tanda kurung dan angka 1 kita hapus kemudian angka 5 nya kita hapus lalu kita masukkan lagi angka 5 baru kita klik di luar nah sudah ya baru disini kita kita coba untuk lakukan registrasi aplikasi dapodic nya klik registrasi apakah prosesnya berjalan klik ok kita tunggu ya ini sedang melakukan generate jika berhasil dan pengecekan profile berhasil jika persentasinya berjalan berarti proses generate profile ke aplikasi dapodic sudah berhasil ini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya karena kan juga bisa melakukan registrasi secara online ya tidak harus dengan offline online juga bisa tapi dengan jaringan internet yang stabil ya mau tunggu sedang proses dan ternyata berhasil dengan cara merubah nama dari profile itu sendiri coba kita registrasi oh maaf coba kita masuk ya apakah bisa menggunakan username dan password dari yang kita registrasikan tadi setelah kita masuk semua kita inputkan username dan password nya baru kita klik masuk apakah kita bisa masuk ke halaman atau ke dashboard dari aplikasi dapodic nya sebenarnya sebagai tanda berhasil profile nya itu ya di awal tadi persentasinya berjalan berarti profile itu sebenarnya sudah berhasil ini hanya memastikan kita masuk ke dapodic ya menggunakan username dan password tadi apakah bisa yang sudah kita registrasikan ternyata sudah bisa oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih terima kasih Terima kasih.